Intro Hai Sobat POS, apa kabar? Lama nih kita gak ketemu ya. Nah kali ini saya nyodoh kembali lagi hadir di hadapan Anda untuk menghadirkan bagaimana para selebritis-selebritis Indonesia bisa melaksanakan tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh para pengantar POS di Indonesia. Nah saya ini kan sudah ada di kantor POS Jakarta Pusat, eh Pusat ini lewat aja begitu. Di sini saya akan mengundang seorang selebritis yang, eh gak sopan amat nih orang, yang akan menjadi penantang kita hari ini. Siapa kak orangnya? Taman? Ya? Puati! Eh ini gue disuruh ngapain sih ya, gue udah suruh rapi terus pake baju pengantar POS gila-gila-gila keren gak? Maka ini seorang POS jarang karena Donny Kesuma menjadi seorang pengantar POS. Bukan apa-apa yang dianterinnya kasihan, ini raksasa nganterin barang. Jadi gini dong, di seleb challenge kali ini nih kita tuh akan mengajak selebritis kita untuk merasakan bagaimana si jerih Pak Ayah seorang pengantar POS dalam mengirimkan paket, surat, segala macem hal yang berhubungan dengan POS Indonesia kepada pelanggan. Wah susah, susah, gue pernah, bukan pernah ya, pernah ngeliat gitu kalau masuk gang gitu, belum diusir-usir, belum salah amat, belum dikejar anjing, belum kehujanan. Tuh, kalau gitu lo rasain sekarang. Nah tapi gini, supaya seru, ada hadiahnya. Wah siap 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 siap. Hadiahnya kalau lo berhasil di satu titik yang pertama, lo dapet 500 ribu rupiah. Oke. Lanjut ke titik kedua, nambah lagi 500 ribu rupiah. Eh 500. Oh enggak, 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah, jadi kan ada dapet 1 juta. Dapet titik ketiga, gue tambahin tidak 500 lagi tapi jadi 1 juta, akhirnya total lo bawa pulang 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Jadi 2 juta rupiah itu, kalau lo bawa pulang lo sumbangin. Ke satu yayasan yang lo pilih. Di kampung, di Lembur. Ada, ada, ada yayasan gitu kayak tuah yayasan. Satunya dia anak-anak yang tidak mampu, dia untuk sekolahnya, untuk beli bukunya. Saya mau manggil sahabat saya yang satu ini. Ah Pak Budi, hei Pak Budi. Pak Budi apa kabar? Nah ini Mas Doni, ini Pak Budi, ini pengantar pos yang sesungguhnya. Oke ini ada ya, udah dipilih ya tiga ya. Ini udah dipilih tiga. Pak Budi kalau lihat dari alamatnya nih, ini ada di mana nih, di cekini. Talang ujung. Hah? Nah kan bingung kan lu gue apalagi bingung. Terang gudung, darah mana nih Terang gudung? Atau lagi di Raden Saleh. Raden Saleh. Oh pegang saat. Ya, kalau ngelihat dari tiga alamat ini, biasanya Pak Budi kalau mengantarkan sini butuh waktu berapa lama? Sekitar 10-20 menit lah. 30? 40? Ya boleh 30. 30 menit? Nah, saya sudah siapkan motor buat Doni ke Suma. Cerang! Eh dia mah udah sibuk nyari alamat mulu. Ini dia. Pastikan tiga-tiganya ada ya. Ada, 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 ada. Oke, ini silahkan seperti biasa dijaga safety-nya. Helm jangan lupa. Nah, beres. Baik kalau gitu Pak Budi 45 menit ya. Eh, nih. Oke, tiga, dua, satu. Soooo! Ya, nyampe ga nih. Ya, ini mah urusan gue besok pagi. Belum selesai shooting nih. Jangan-jangan. Oh, udah mau duduk Pancasila salah. Box gede di mana ya? Pementerian, Perdagangan. Kayaknya pernah tahu di dalam Menteri ya. Mulai dah Jakarta dah. Macet. Ngelepe jago-jago dah. Sahabat po, sekarang kita sudah mulai menuju titik penggantian. Ini pengantaran yang pertama yang dilakukan oleh pengantar pos Doni Kesuma. Saya emang enaknya dalam mobil adem-ademan. Doni yang menjadi pak pos atau pengantar pos ini sedang menuju ke posisi yang pertama. Saya tuh ganggu loh. Dia pilih alamatan yang mana. Karena saya ngatur sendiri. Ya udah deh. Kita lihat saja bagaimana kemampuannya dia dalam memetakan kota Jakarta ala-ala pengantar pos ya. Yulia tuh dia. Eh dia belok banget ya. Nah, dia berhenti. Kenapa nih? Kayaknya dia gak ngerti alamatnya. Oke. Lu kenapa? Kenapa berhenti? Udah nyampe? Ada warteg enak. Lu elak. Lu kenapa? Pakak mau nanyanya tempatnya dimana nih? Rada-rada butak soal ini. Ini si bener. Luar misi. Bang, misi. Bu mau nanya bu? Eh, apa tuh? Maaf ya, bentar dulu ya. Silahkan bentar. Bantuin dong ada yang tau alamat ini enggak? Bu. Ah, Raden Salai 2 dimana? Ini Raden Salai 2. Ini Raden Salai 2. Ini Raden Salai 2? RT12 mau 3? Situ dalem. Lu, mari, makasih. Silahkan. Eh, mas. Eh, mas. Eh, mas. Ngerin dulu. 45 menit lu abis. 45 menit lu abis. Ada onik. 45 menitnya udah abis. Enak banget ya. Aduh. Beset nih orang gak bisa dikirim-kirim sama makanan. Cus. Eh. Aduh. Aduh. Bapak. Kita kenapa berhenti pak? Lu yakin dari mana? Lu gak yakin orang. Lu nanya tadi di jalan besar gimana lu ya? Tau berhentinya di sini. Pahit. 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 Aduh. Daerah sini tuh. Kan Jalan Raden Salai 2. RT12. 03. RT12 daerah sini. 03 RW nya. Coba nih nih. Ada orang nanya dulu di sini nih. Ma, apa kabar Ma? Aduh. Alhamdulillah. Ma. Mau nanya kalau RT12 03 dimana? Sini. Oh bener ya? Sini ya? Nomor 131? Iya. Sini. Di sini juga? Sini juga? Sini. Sini juga? Sini juga. Sini juga. Sini juga. Sini juga. Sini juga. Anterin. Anterin om sini bareng. Ayo. Sini. Anterin. Kasian daripada ini. Nyasar. Ibu namanya Bu Rahmawati. Alhamdulillah Bu. Berhasil ketemu. Berhasil ketemu. Berhasil ketemu. Eh sebentar. Ibu dites dulu ibu. Ibu alamatnya apa yuk? Gak ada salah ibu. Gak ada salah ibu. Eh. Gak ambil dana terima. Atau usul ayah lu ambil. Gak tau. Dapetnya kayak ginian. Nama. 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 Alamat. Nomor paspor. Nomor rekening. Ya Allah. Banyak amat Bu. Amin. Ibu. Yang putihnya dipengar ibu. Kuningnya dipengar saya. Makasih ya Bu. Udah ketima ya. Makasih ya yuk. Bu gimana rasanya diantarkan posnya hari ini? Tenang. Yang nanterin siapa ini Bu? Alhamdulillah. Nebutin nama gue bener. Nebutin nama saya bener. Alhamdulillah. Udah diterima ya. Barang sudah diterima ibu. Ibu ini ada souvenir dari Karos Indonesia. Alhamdulillah. Nah ini nih. Doni Kesuma tuh bikin kaul. Kalau dia berhasil nganterin tiga paket dalam satu hari ini dalam waktu 45 menit. Dia akan mendapatkan uang. Kalau satu titik dia dapat 500 ribu. Titik kedua 500 ribu lagi. Titik yang ketiga dapat lagi 1 juta. Jadi total 2 juta. Nah hari ini titik yang pertama. Jadi Doni berhasil mendapatkan 500 ribu rupiah. awatDR. епбоx. Fast express sehari sampe nasib. Wah. Wah Alhamdulillah. Satu titik darah. Bisaibkan! generasi ini tanya dulu dah yang pentingnya saya agak jelas daripada nyasar dan tanggung jawab kita Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Bu, tau jalan-talan ujung gak Bu? Jalan-talan ujung Jalan-talan ujung Ya udah, makan dia Bu Assalamualaikum Kita kemana nih ya? Tau gue sekarang Eh, eh bentar ya Lu berhenti di sini nih gue lagi mikir Lu bukan mau nyari jajanan kan? Tuh, ini udah 22 menit 22 menit masih ada 22 menit Eh, kita mesti nyari jalanannya Lu yakin lu? Eh! Kayak Pak Tuh, tuh, jangan di sini Ini Pak Ini Gang Ampion Ini Gang Ampion Isi Ibu Ini bener, Bapak tau siapa yang ngirim Pak? Dari situ Tukang belanja ternyata Tukang belanja ternyata Ada sedikit souvenir dari pos Indonesia Karena Bapak sudah menjadi pelanggan pos Indonesia selama ini Silahkan diterima Tukang belanja ternyata Jadi, Doni Ketua punya kaul Karena kalau bisa nyelesaikan, ngirim 3 barang ke 3 tempat Dalam waktu 45 menit Hadiah yang dia peroleh, dia mau sumbangin langsung Tadi yang pertama dia udah dapet 500 ribu rupiah Di tempat yang kedua ini dia dapetin lagi 500 ribu rupiah Gitu Jadi udah 1 juta ya 1 juta Mau disumbangin kemana? Ini buat, bukan buat ibu Ini buat anak-anak di kampung saya ibu Buat sekolah Terus mereka dipanti Kasian ibu, hebat ibu ya POS EXPRESS sehari sampai mati Yuk, kita lanjut yuk Sekarang kita dari titik ke 2 Mau ke titik ke 3 Buruan, tinggal berapa menit lagi nih? Udah 32 menit Jadi... 13 menit lagi Yuk, yuk Aduh, Alhamdulillah 2 titik Tapi udah tinggal 13 menit lagi nih Assalamualaikum Assalamualaikum WB Maaf gak, aku lagi tidur ya B Lagi istirahat B Mau nanya Jalan Cikini Ampiuk Eh Talang ujung Talang ujung Ijinnya Pak ya Masuk lu Ibu Misi Jalan yang rada-rada Aku juga ikut rada-rada jadinya Mau nganterin paket Bu Lagi arisan ya Bu Alhamdulillah Bingung Ma kemana Mama 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 Ini rumahnya Pak Taufan Matusia Alhamdulillah Udah dimana? Ambon ya Tanda tangan dulu Terima ya Tanda tangan dulu Tanda tangan dulu Tanda tangan Tanda tangan nama jelas Tanda tangan 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 kalau 3 titik jadi berapa? 1 juta setengah tapi kalau udah berhasil sebelum 45 menit ada lagi 500 rupiah eh 500 ribu jadi totalnya dia akan terima 2 juta rupiah alhamdulillah mau ngirimin ke panti yang ada di kampung saya buat sekolah anak-anak kecil kasian disana gak bisa sekolah pos ekstres sehari sampe pasti makasih nah sobat pos ternyata berhasil eh kampus lewat ternyata berhasil doni kecuma menyampaikan 3 buah paket dan surat ke 3 titik yang berbeda dalam waktu 44 menit 37 detik penyakit bener hampir alhamdulillah top 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 emang rejeki anak-anak yang disana sebenernya uang pos itu menjaga amanah dari setiap orang yang akan diantarkan nah itu amanah yang udah disampaikan itu udah satu kepuasan buat yang menerima barangnya aduh luar biasa sekalian oke ada kalah gitu doni thank you banget ya sama-sama anak thank you tuh sahabat pos doni kesuma sudah merasakan bagaimana si jenak menjadikan pengantar pos abis ini kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan style up challenge yang lainnya kira-kira seperti apa pengalamannya mereka sama gak kayak doni kesuma atun janjan malah ada yang gagal lagi yang pasti selamat ya thank you banget ya don ya kita ketemu lagi sahabat pos bye-bye Sampai jumpa di Indonesia!